Sampai jumpa di video selanjutnya. Hasil melawan bintang 9 FC menang 8-2. Jajaran pelatih menilai para pemain Persibu sudah padu. Dari menit awal Persibu berinisiatif menyerang sehingga mampu mencetak 4 gol, namun harus kebebolan 1 gol di babak pertama. Di babak kedua pun para pemain tidak mengendorkan serangannya meski dilakukan rotasi pemain. Hasilnya kembali mencetak 4 gol dan kemasukan 1 gol. Gatot Amansari, pembina klub internal bintang 9 FC mengatakan melihat permainan yang cukup bagus dari squad Persibu. Karena sudah melakukan persiapan sekian lama sehingga konstruksi permainannya jelas. Gatot pun menambahkan para pemain berusaha mengimbangi meski sebagai klub internal kelasnya berbeda. Menurutnya dalam uji coba pertama-tama melakukan observasi permainan Persibu sehingga melihat karakter permainan lawannya. Kemudian menurunkan pemainnya yang bisa menghambat serangan dan melakukan serangan balik. Dari segi permainan juga sudah mulai padu antara pemain yang sudah direkom sama yang sudah dikontrak. Kita lihat sudah padu. Karena sudah beberapa kali padam bersama dan adaptasinya sudah? Ya benar. Kalau bisa, kalau nanti untuk keputusan kita tetap kembali ke head coach. Iya atau enggak. Kalau dari saya kan, kalau saya pribadi, ya bagus lah Amsa, bagus. Ya mudah-mudahan hasilnya seperti yang diharapkan Amsa. Pasti dia ingin-pingin bisa gabung Persibu. Saya pertama observasi dulu bagaimana mainnya dia. Setelah itu baru saya berusaha untuk melihat karakter dia. Bagaimana polanya baru saya telapkan pemain-pemain yang cocok untuk menghambat serangan mereka. Alhamdulillah anak-anak bisa counter, bisa nyusun serangan, ada peluang, 4 peluang. Yang jahat sigul, ya. Karena finishing-nya aja ya, bro? Finishing-nya yang kurang tepat. Jadi inilah apa itu, saya menghargai dari upaya Persibu untuk memberikan uji coba pada klub-klub internal itu. Untuk membangkitkan moral. Kalau berapapun kami tidak bermasalah. Tapi minimal Persibu sudah memberikan perhatian pada klub-klub internalnya. Gatot mengaku bahwa menghargai uji coba yang dilakukan oleh Persibu dan klub internal. Terlebih untuk membangkitkan moral sebagai perhatian pada klub internal. Asisten pelatih Persibu Aris Tuan Syah mengatakan, dari segi permainan, skot Persibu sudah padu. Baik pemain yang sudah dikontrak maupun yang baru direkomendasikan ke manajemen. Aris juga menjelaskan, untuk Hamzah, pemain trail asal Kalimantan, bermain cukup bagus di uji coba hari ini. Semoga hasil seleksi yang dijalani sesuai dengan keinginannya untuk bergabung dengan Persibu. Terima kasih telah menonton!